Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akum maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawi ya mati ya muntahin Amin ya Rabbulah Hidrocel probiotik For power Hidrocel teruji Bepo OMD Testimoni Sudah bisa makan manisan nanas Satu minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh terima kasih Hidrocel probiotik Promo Muharrem Biskon 20% dari harga 200 ribu Menjadi 160 ribu Dibuka keagenan dan distributor seluruh Indonesia Promo distributor setiap kabupati Ada riwan umroh bersama Babeh Aldo Hidrocel solusi untuk lambung Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Selamat datang lagi di channel Babeh Aldo Bersama gue Babeh Aldo Youtuber ayat biasa yang tetap menonton Sehat dan jangan lupa ngopi Bismillahirrahmanirrahim Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini Dibanding kemarin Banyak umur berjalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Tidak kurang sesuatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit menghapus dosa Penambah pahala Sakit yang insyaallah segera disahatkan oleh Allah SWT Dalam sehat dan manfaat Amin Oke guys Alhamdulillah kita hari ini udah di Madinah Allah SWT Kita di Madinah Sekarang mau ngebahas konten nih Si Dadang Atau Ya gue ngeliatnya Syair palsu Dadang nih Ini dia diduga kuat Menyebar fitnah tentang Peristiwa yang menyangkut Seorang Ibunya Di Pasuruan Yang mengat Membawa-bawa nama Anaknya Ustadz Taufik Asyik Gaf Mudah-mudahan Ustadz Taufik Dan anak-anaknya umur panjang sehat-afiat Sehingga Membuat Fitnah ini tersebar luas gitu Ini 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 Tupikan-tupikan fitnahnya Nah ini Oke Kayak gitu Disini banyak orang yang ngangkat Gara-gara Ini 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 Si Dadang nih Jadi disini Dikira Bahwasannya Anaknya Ustadz Taufik itu Marah-marah Sama Bunyai Ibu Haja Kun Zakyah Istri Kiai Haji Idris Ini Kok tau B yang nyampekan ini Ke orang-orang ini Termasuk Ubat ini Itu Dadang Nanti itu gue bongkar Dugaan kuatnya memang Dadang nih Jadi Dadang Zulfikar ini Ini ampe di Nah kan Upaya Hadu Domba Zulfikar terhadap umatnya Ini Gak boleh didiemin ini Ini Bacot-bacot yang begini Bacot-bacot Tukang fitnah begini Penyebar fitnah begini Ini gak boleh didiemin Ini harus Dipolisikan Ya mudah-mudahan Anak-anaknya Ustadz Taufik Mau mempolisikan ini Ya jangan Sembarangan Bawa-bawa namanya Anaknya Ustadz Taufik Terus Mau nyebar-nyebar fitnah Adu Domba Bawa-bawa nama punyai Orang sampe Dijadikan konten sama banyak orang Nih Yang pertama ini Gus Ketum Barisan Kisatrianus Antara Gas Anaknya Taufik Asegaf Yang kurang ajar Kepunyai Bapak kau kurang ajar Ini yang kurang ajar Ini yang kurang ajar Yang nyebar fitnah Sembarangan aja Bunyainya Alhamdulillah Nanti-nanti Ini kayaknya Zulfikar Harus Sangat keterlaluan Yang begini udah keterlaluan Mengadu domba umat Perlu diketahui bahwa Yang menyebar video tersebut Bukan dari keluarga bunyai Hanya orang yang ingin Adu domba aja Nah bunyainya Hati-hati lu Zulfikar Dadang Siap-siap lu ya Siap-siap lu Berurusan lu sama polisi lu Berurusan Gue Gue akan menelpon khusus Sama anak-anaknya Ustadz Gue minta ini harus dipolisikan Harus Wajib Ini kalau gak dipolisiin Gue gak mau lagi Gak mau lagi-lagi Mau belak-belak mana Gak mau udah Ini harus dipolisikan ini orang Buat gue Lanjut Lagi-lagi Habik Nyai Hajakuni Zaki Marahan Marah-marah Anaknya Taufika Segap Fitnah lagi Ini banyak konten-konten Seperti ini Mengatasnamakan Bunyai Marah-marah Padahal bunyainya enggak Padahal bunyainya enggak Ini gara-gara kelakuannya Untung Gue di Di Madinah Gue masih jaga Bacot gue di Madinah Ini lagi Eh Polresi anjur Kenapa ini Gak dipanggil-panggil Sih Karena ini Udah proses Ini mudah-mudahan Ini Biarlah Padahal Padahal Cimaki Punyai Gak ada yang cimaki Gak ada yang cimaki Ini gara-gara Ini Nyebarin Nyebarin Berita Sekena-kenanya Nih Nih Kelakuan si Dadang Syed palsu Yang gue duga Syed palsu Zulfikar Habis Basheban Naseba Nih Nih Gak boleh Madinah Nih Madinah Ye Wah Pokoknya Mudah-mudahan Anak-anaknya Ustaz Taufik ini Harus Mempolisikan Si Dadang Sudah wajib Dipolisikan Kurang ajar Mau ngadu Dambah umat Ini Kalau begini Ini Ubat Masukin lagi Ini Anak-anak Taufik Labrak Bunyai Bahasanya Itu Gelombang reaksi Bermunculan Wajar Bila Santri Kaya Jidri Samit Pada Marah Ya Begitu Langsung Dicanggapi Bila Tidak Mata Maaf Makanya Bahayanya Namimah Ini Mengadu Domba Ini Bahaya Memang Bacotnya Bahaya Tukang Domba Tufik Ini Gak Boleh Dibiarin Ini Harus Dipolisikan Wajib Dipolisikan Ajar Para Giai Dan Warga NU Buka Adi Dan Pikiran Kalian Viralkan Anak Topek Asgap Intimidasi Bunyai Confess Ini Channel Channel Begini Channel Channel Begini Ini Juga Harus Dipolisikan Harus Nyebar Fitnah Adu Domba Kurang Ajar Kosa Kena Kenanya Yang Saya Dapatkan Dari Zulfika Sehingga Sebutan Anaknya Taufik Dalam Pesan Suara Itu Tidak Benar Adanya Bentung Graton Kepala Mutlak Dukung Jaya Bumi Bahlawi Memang Harus Diusir Usir Cepet Taufik Itu Banyak Melakukan Hal Negatif Soal Pembelian Tanah Untuk Bangun Pondok Yang Sian Taufik Ini Ini Semua Gue Akan Orang Orang Ini Ini Yang Penyebar Fitnah Adu Domba Gini Gak Boleh Dibiar Ini Harus Ditindak Ditindak Secara Hukum Keluarga Nanya Dijanjah Oleh Habib Selama Ini Orang Orang Kita Cari Sumpah Kita Cari Kurang Ajar Oke Lapor Balik Gugat Itu Anak Arap Kurang Ajar Punyai Kami Sinti Kodawa Siap Dukun Pancin Dengan Punyai Kami Sinti Kodawa Siap Dukung Pancin Dengan Punyainya Sama Ustaz Dofiq Sama Anak Anak Ustaz Dofiq Alhamdulillah Ini Saya Didatangi Saudara Saudara Saya Eh Mana Itu Yang Begini Dibilang Punyainya Marah Marah Itu Siapa Ya 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 Ini Mohamad Yang Pernah Ketemu Saya Diaman Nomor Dua Oh Kadir 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 Segar Itu Nomor Tiga Terus Siapa Husein Nomor Nomor Lima Ini Sudah Kawin Semua Belum Terus Satu Tiga Tiga Tuh Usia Berapa Ini Semuanya Keakrapan Yang Seperti Ini Persatuan Seperti Ini Mau Dirusak Sama Orang Orang Seperti Zulfikar Ini Termasuk Golongan Began Asap Juga Dan Gue Berharap Anak Anak Ustaz Insya Allah Ini Harus Dilaporkan Ini Harus Dipolisikan Gak Bisa Dibiarkan Ini Zulfikar Ini Gak Bisa Dibiarkan Bacotnya Dia Gak Bisa Dibiarkan Ini Bahaya Dukang Adu Domba Begini Dan Semua Channel Channel Youtube Itu Juga Harus Dilaporkan Benteng Nusantara Kita Tau Orang Ubat Juga Harus Harus Gak Boleh Didiamkan Karena Bahaya Ini Adu Domba Tersebar Kalau Gak Gak Ada Klarifikasi Begini Ini Sudah Terjadi Pertumpahan Darah Gara Bacot Mereka Dan Merekanya Tepuk tangan Kurang Ajar Kurang Ajar Mereka Ini Itu Ajar Ya Ini Dari Madinah Mudah Berkah Madinah Berkah Rasulullah Sallallahu Sallam Zulfikar Ini Akan Segera Dipolisikan Sampai jumpa Di konten Berikutnya Wabillahi Taufiq Walidah Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Insyaallah Tunggu Zulfikar Lu Bisa Lu Masuk Kain Alhamdulillah Hari ini Saya Didatangi Saudara Saudara Saya Eh Mana Itu Itu Siapa Ja'far Ya Ini Muhammad Ya Yang Pernah Ketemu Saya Di Yaman Nomor Dua Oh Kadir 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 Asgaf Itu Bukan Ini Nomor Tiga Abubakar Keluruh Ja'far Tuh Terus Siapa Husein Nomor Nomor Lima Masya Allah Ini Sudah kawin Semua Belum Oh Belum Baru Satu Tiga Tiga Oh Usia Berapa Oke Guys Sekarang Ada Paket Umroh Reguler Bareng Babe Aldo Itu Insya Allah Estimasi Keberangatannya Oktober Tahun 2024 Bulan Oktober Ini Harga Paketnya Guys Itu Dari 27 Juta 500 BP 5 Juta Rupiah Itu Untuk 12 Hari Di Sonoh Jadi Jangan lupa Ini Langsung Dihubungin Paket Umroh Reguler 12 Hari Bareng Babe Aldo Cepat Dihubungin Ini 0823 1162 9664 Langsung Lihat Biar Kalian bisa Umroh Bareng 2 Oktober Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menghancurkan Sahhancur Hancurnya Para pelaku Pembantaian 6 suhada Pengawal kami Dan yang Memerintahkannya Serta para Aktor Intelektualnya Juga yang Merestuinya Dan semua Yang terlibat Dalam Pembantaian Sadis Dan brutal Tersebut Secara Tidak Langsung Allahumma Damir Hum Tatmira Waktul Hum Badada Wala Tuhadir Minhum Ahada Ya Kawi Ya Matin Ya Muntakim Amin Ya Rabbal